Saya, Maria Magdalina Uteboro, dengan NIM 2103-0201-13 Program Studi Administrasi Bisnis, Kelas 1C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya review pada bab 6 yang berjudul Lapisan Masyarakat. Pada bagian pertama, yaitu penghantaran. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal yang lainnya. Suatu masyarakat lebih menghargai kekayaan material daripada kehormatan. Misalnya mereka yang lebih banyak mempunyai kekayaan material akan menempati kedudukan yang lebih tinggi. Apabila dibandingkan dengan pihak-pihak lain, gejala tersebut menimbulkan lapisan masyarakat yang merupakan pembedaan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Pada zaman kuno, seorang filsuf Aristoteles dari Yunani mengatakan di dalam negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, melarat, dan berada di tengah-tengahnya. Ucapan demikian paling tidak membuktikan bahwa di zaman itu dan sebelumnya orang telah mengakui bahwa lapisan masyarakat yang mempunyai kedudukan bertingkat-tingkat dari bawah ke atas. Seseorang sosiologi terkemuka yaitu P.T. Mirim A. Surokin pernah mengatakan bahwa sistem lapisan merupakan ciri yang tepat dan pada umumnya setiap masyarakat yang hidup sangat banyak dianggap masyarakat berkedudukan dalam lapisan atas. Mereka yang hanya sedikit sekali tidak memiliki sesuatu yang berharga dalam pandangan masyarakat yang mempunyai kedudukan yang renung. Bentuk-bentuk lapisan masyarakat berbeda-beda dan banyak sekali. Lapisan tersebut tepat ada sekalipun dalam masyarakat kapitalis, demokratis, dan komunistis, dan lain sebagainya. Pada masyarakat-masyarakat kecil serta bersahaja, biasanya pembedaan kedudukan dan peranan bersifat minim karena warganya sedikit dan orang-orang yang dianggap tinggi kedudukannya tak banyak, baik macam maupun jumlahnya. Lapisan masyarakat tersebut memiliki banyak bentuk konkret, akan tetapi secara prinsipil, bentuk-bentuk tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga macam kelas, yaitu ekonomis, politis, dan yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam suatu masyarakat. Poin B, terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya. Dalam proses pertumbuhan masyarakat, ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Alasan terbentuknya lapisan masyarakat. Yang pertama, kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian, keangkotaan kerabat, serta kepala masyarakat, juga harta dalam batas-batas yang tertentu. Alasan-alasan yang dipakai berlainan bagi tiap-tiap masyarakat. Secara teoretis, semua manusia dapat dianggap sederajat, akan tetapi, sesuai dengan kenyataan hidup kelompok-kelompok sosial, halnya tidaklah demikian. Untuk meneliti terjadinya proses-proses lapisan masyarakat, dapatlah pokok-pokok sebagai berikut. Dijadikan untuk pedoman. Yang pertama, sistem lapisan mungkin berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Yang kedua, sistem lapisan dapat dianalisis dalam ruang lingkup unsur-unsur antara lain, distribusi hak-hak istimewa yang objektif, B. Sistem pertantangan yang diciptakan pada warga masyarakat, C. Kriteria sistem pertentangan, D. Lambang-lambang kedudukan, E. Mudah atau sukarnya bertukar kedudukan, E. Solidaritas di antara individu-individu atau kelompok yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Seperti yang telah diuraikan, bahwa sistem lapisan yang dengan sengaja disusun untuk mengajar suatu tujuan bersama. Hal ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan bewenang resmi dalam organisasi formal seperti pemerintah, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata, dan perkumpulan lainnya. Suatu masyarakat hendak hidup dengan teratur, kekuasaan, dan bewenang yang ada harus dibagi dengan teratur pula sehingga jelas bagi setiap orang di tempat yang mana letaknya suatu kekuasaan. Sifat-sifat sistem lapisan masyarakat Sistem lapisan masyarakat dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup dan terbuka Sifat-sifat lapisan sosial dalam masyarakat Yang pertama, tertutup Sistem lapisan tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain Baik gerak pindahnya itu ke atas maupun ke bawah Di dalam lapisan demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota pada suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran Yang kedua, sistem terbuka Dalam sistem ini, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan Sendiri untuk naik pada lapisan atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan yang bawahnya Poin D, kelas-kelas dalam masyarakat Dalam urayan tentang teori lapisan, dijumpai juga kelas sosial Kelas sosial tidak selalu mempunyai arti yang sama Walaupun pada hakikatnya mewujudkan sistem kedudukan yang pokok dalam masyarakat Kelas sosial diakui oleh umum masyarakat umum Dengan pengertian lapisan tanpa membedakan apakah dasar lapisan itu faktor uang, tanah, kekuasaan, atau dasar lainnya Max Weber mengadakan pembedaan antara dasar ekonomis dengan dasar kedudukan sosial Tetapi tetap mempergunakan istilah kelas bagi semua lapisan Adanya kelas yang bersifat ekonomis dibaginya lagi ke dalam sub-kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi Dan menggunakan kecakapan di samping itu Max Weber masih menyebutkan adanya golongan yang mendapat kehormatan Dan khusus dari masyarakat yang dinamakan stand Joseph Schumpeter mengatakan bahwa kelas-kelas dalam masyarakat Terbentuk karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan yang nyata Maka kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat yang terjadi Apabila pengertian kelas ditinjau secara mendalam Maka akan dapat dijumpai beberapa kriteria tradisional 1. Besar jumlah anggota-anggotanya 2. Kebudayaan yang sama yang menentukan hak dan kewajiban warganya 3. Kelanggingan 4. Tanda atau lambang yang merupakan ciri khas 5. Batas-batas yang tegas 6. Antagonisme tertentu Sehubungan dengan kriteria tersebut Kelas memberikan fasilitas-fasilitas hidup yang tertentu bagi anggotanya Poin E Dasar lapisan masyarakat Ukuran atau kriteria yang bisa dipakai untuk mengkolongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan sebagai berikut 1. Ukuran kekayaan Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas Kekayaan tersebut merupakan bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadi, dan lain sebagainya 2. Ukuran kekuasaan Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wawenang terbesar menepati lapisan atasan 3. Ukuran kehormatan Ukuran kehormatan tersebut terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan Orang paling disegani dan dihormati mendapatkan tempat yang teratas 4. Ukuran ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dasar dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan Akan tetapi ukuran tersebut kadang menyebabkan terjadinya akibat yang negatif Karena bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran tetapi gelar keserjanaannya Ukuran yang tidak bersifat limitatif karena masih adalah ukuran-ukuran yang dapat dipergunakan Ukuran-ukuran yang amat menentukan sebagian dasar timbulnya sistem lapisan dalam masyarakat tertentu Poin F. Unsur-unsur lapisan masyarakat Hal-hal yang mewujudkan unsur dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan masyarakat adalah kedudukan dan peranan Kedudukan dan peranan merupakan unsur baku dalam sistem lapisan yang mempunyai arti penting bagi sistem sosial Sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam masyarakat Dan antara individu dan kelompok dalam masyarakat Dan bertingkah laku antara individu-individu tersebut Dalam hubungan timbal balik tersebut kedudukan dan peranan individu mempunyai arti yang sangat penting Yaitu kelanggingan masyarakat tergantung pada keseimbangan kepentingan individu yang dimaksud Poin pertama kedudukan Kedudukan adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial Yaitu tempat secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain Dan lingkungan pergaulan, pretise dan hak serta kewajibannya Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan Yaitu ascribestatus Yaitu kedudukan seorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohnya dan kemampuan Yang kedua ascibestatus Adalah kedudukan yang dicapai oleh seorang dengan usaha yang disengaja Yang kedua adalah peran Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya Sesuai dengan kedudukan yang dia jalankan suatu peranan Peranan mungkin mencakup tiga hal penting sebagai berikut Satu, peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat Yang kedua, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi Yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu Yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat Poin G, lapisan yang sengaja disusun Ada lapisan yang sengaja disusun dalam suatu organisasi formal Oleh mereka yang berbenang untuk itu Secara panjang dan lebar Dapat diuraikan oleh Kester Bernad Dalam karangan yang berjudul The Functional of Status System Walaupun Bernad hanya membatasi diri pada urayan tentang Sistem pembagian kedudukan dalam organisasi formal Yang di dalam masyarakat merupakan bagian-bagian khusus Dikatakan oleh bahwa faktor yang terdapat dalam organisasi itu Selalu mempunyai hubungan timbal balik Dengan keadaan di dalam masyarakat yang luas Di mana organisasi itu berada Sistem kedudukan dalam organisasi formal Timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan Kepentingan dan kemampuan individu Yang mencangkup hal-hal sebagai berikut Satu, perbedaan kemampuan individu Yang kedua, perbedaan yang menyangkut kesukaran Untuk melakukan bermacam-macam jenis pekerjaan Yang ketiga, perbedaan kepentingan masing-masing jenis pekerjaan Keempat, keinginan pada kedudukan yang formal Sebagai alat sosial atau alat organisasi Yang kelima, kebutuhan akan perlindungan bagi seseorang Poin H, mobilitas sosial Satu, pengertian umum dan jenis-jenis gerak sosial Gerak sosial atau social mobility adalah Suatu gerak dalam struktur sosial Yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan Antara individu dan kelompok Dan hubungan antara individu dengan kelompok lainnya Gerakan sosial vertikal naik mempunyai dua macam bentuk utama Tipe-tipe gerak sosial yang prinsip ada dua macam yaitu gerak sosial horizontal dan vertikal Horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya Gerakan sosial vertikal yaitu perbedaan individu atau gerak atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya Vertikal mempunyai dua macam bentuk utama yang telah dikatakan tadi Yang pertama, masukkan individu-individu yang punya kedudukan rendah ke dalam kedudukan yang lebih tinggi Kedua, pembentukan suatu kelompok baru yang kemudian ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi Gerakan sosial vertikal menurun Yang pertama, turunnya kedudukan individu ke kedudukan yang lebih rendah Yang kedua, turunnya derajat suku kelompok individu yang dapat berupa Disintegrasi kelompok sebagai kesatuan Poin I, perlunya sistem lapisan masyarakat Manusia pada umumnya bercita-cita agar ada perbedaan kedudukan dan peranan dalam masyarakat Akan tetapi, cita-cita tersebut selalu akan bertumbuh pada kenyataan yang berlainan Semua kewajiban selalu sesuai dengan keinginan si individu Dan sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang seterusnya persoalan Tak akan terlihat sulit untuk dilaksanakan Sistem lapisan masyarakat karena gejala tersebut Sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat Yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia Dalam struktur sosial dan mendorongnya Agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan Serta peranannya Sekian dan terima kasih